Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID Melanjutkan analisa kita yang tadi teman-teman ya hari ini Saya akan membahas 6 saham lagi yang lebih volatile ya setelahnya Nah, sebelum itu disclaimer on dulu ya Karena video ini bukanlah ajakkan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman Jadi silakan untuk di analisa ulang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing Nah, yang pertama itu MDKA MDKA ini menarik teman-teman ya Kalau kita lihat dari sisi tren, saham ini sendiri masih bergerak sangat uptrend Nah, selain itu dari sisi fundamental perusahaan MDKA ini baru selesai merakukan akusisi di beberapa saham Kemudian selain itu MDKA juga baru selesai merakukan raih isu Nah, info terbaru MDKA ini juga akan melakukan baik-baik saham teman-teman ya Nah, jadi so far MDKA ini dari sisi teknikal kemudian dari sisi sentimen masih positif banget ya buat MDKA Nah, saat ini MDKA Sorry Support terdekat itu ada di 5.000 teman-teman ya Ada di 5.000 Nah, jadi kalau teman-teman mau buy own weakness, buy own weakness MDKA di sekitaran harga 5.000 ya Mungkin di 5.200 sampai 5.000 itu teman-teman udah boleh cicil MDKA Kalau dia turun dulu ya Nah, gimana seandainya kalau dia naik dulu ya Maka Teman-teman bisa siasati teman-teman ya Siasati teman-teman bisa pecah harian beli Misalnya teman-teman sekali lagi ya Saya pakai contoh 10 juta biar gampang Teman-teman bisa buy 2 juta di harga sekarang Kemudian kalau dia turun ke 5.200 teman-teman buy 3 juta nya Kalau dia turun ke 5.000 teman-teman beli 5 juta nya ya Jadi, di technical ya Strategi itu sangat penting ya Kalau teman-teman nggak punya strategi entry yang baik Nggak punya plan sebelum teman-teman entry saham Technical itu nggak ada gunanya teman-teman ya Seriously, teman-teman kalau nggak punya strategi Kalau nggak punya plan sebelum entry saham Pakai analisa technical Maka technical itu nggak akan ada gunanya Maka Temukan dulu strategi itu Kalau strategi itu udah Menurut teman-teman udah memberikan Kecuan yang konsisten Pakailah dengan baik teman-teman ya Nah, strategi ada macam-macam Ya, teman-teman bisa pecah area beli jadi 3 atau jadi 2 Ya, support di 5.000 Close under 5.000 Teman-teman bisa consider untuk exit dulu Ya, software MDKA ini menarik Ya, at least dia ada ruang kembali menguji resistennya Di 5.700 sampai 5.800 Or Maybe ini bisa di breakout Ya Software menurut saya MDKA menarik dan masih ada ruang Kenaikan yang Ya, at least 5 sampai 10 persenan lah Nah, kemudian ada Same Same ini saham yang Sangat sering saya bahas Dan saya juga udah bilang Kalau saya juga ada di saham ini Dari sini Dari 3.350 Cukup pusing ya Lihat corangan seperti ini Kita habis dulu Kita habis dulu Same ya Kalau kita perhatikan viewsannya Dia Sempat menyentuh level tertingginya di 720 Kemudian turun sampai Angka 300an Dan Ya Saat ini Dia mencoba untuk kembali Reversal Ya Coba untuk kembali Reversal Di sini Kalau teman-teman perhatikan Dia ada Potensi Membentuk pattern Imported headed solvers Yang dimana Kalau dia mampu break Dari 4.50 Itu potensi Kenaikannya cukup gede Teman-teman Nah Ini untuk View besarnya Dan kalau dia mampu break 4.50 Sampai 4.56 Itu ruang Kenaikannya Bisa sampai 500 Or maybe Kembali ke 600an Teman-teman Jadi so far Kalau View saya Di sampai Itu cukup menarik Nah Kemudian Kalau kita Ke sisi kecil Ya Ke temperam kecil Ke temperam 1 jam Di sini Same Juga Sudah break Pattern kecil Ascending Perhatikan volume Volume breakout Teman-teman Volume breakout Itu volume Yang paling gede Dari follow volume Sebelumnya Jadi so far Same ini Menarik Kalau teman-teman Mau beli dari harga sekarang Oke Cukup menarik Masih cukup oke Kemudian stop lossnya Teman-teman bisa Pasang Jika Same ini Close di bawah 4.30 Atau Di bawah 400 Jadi Supportnya ada dua Pertama di 4.30 Kemudian support berikutnya Ada di 3.96 Jadi Kalau teman-teman Mau beli dari harga sekarang Setengah porsi bisa Kemudian Setengah porsinya lagi Menunggu di sekitaran 400an Kemudian stop lossnya Teman-teman bisa Pasang di bawah 3.96 Atau Kalau dia lanjut naik Teman-teman bisa Beli setengah yang lagi Once Dia break Dari 4.56 So far Menurut sama Menurut saya pribadi Same ini Ruang untuk Dia naik Itu ada Ruang untuk Break 4.50 Itu ada Dari segi katalis Perusahaan juga Same ini Baru saja Resmi Akusisi Salah satu Rumah sakit Spesialis untuk mata Teman-teman Jadi Katalisnya ada Teknikalnya oke Jadi saham ini Menurut saya Masih menarik Masih menarik Tapi ini disclaimer On banget Karena saya sendiri Udah Dari saham ini Di 350an Kemudian TP setengah Di sini Entry lagi Setengah Di round ini Jadi so far Posisi saya Masih Plotting profit Jadi disclaimer On banget Menurut saya Masih ada ruang Penaikan yang Menarik Di saham ini Kemudian Ada Bukalapak Di saat Bukalapak Dihujat Bukalapak itu Ada Try to Reversal Teman-teman Kalau teman-teman Ingat juga Bukalapak ini Pertama kali Saya rekomen beli Itu di sekitar Naga 3300 330 Sampai 300 Dan dia Tepat Mantul Di sini Di 310 Nggak sampai Kena stop loss Kemudian Yang kedua Saya sempat Sarangkan beli Di sini Ini juga Di 350 Ya Karena dia Apa namanya Coba Membuat Pattern Inverted Resulters Di sini Nah Kalau teman-teman Yang follow Saya di Stockbit Di sini Sebelum dia Sempat rally Saya juga Sudah Sempat posting Di Stockbit Untuk Siap-siap Salah ini Mau terbang Nah Untuk saat ini Bukalapak Ini menurut saya Menarik Menurut saya Menarik Dia Ada potensi Membentuk Inverted Head and Soldiers Di sini Ada rejection Di resisten Kalau kita Temprime kecil Untuk melihat Volume buangan Nah Kalau kita Lihat Volume buangan Di atas ini Bisa dibilang Nggak Gede Lumayan Gede Juga Lumayan Gede Jadi Untuk Strategi saat ini Buat teman-teman Yang mudah beli Jangan lupa Trailing stop Jangan lupa Trailing stop Nah Buat teman-teman Yang baru meng-entry Support terdekat Ada di 370 Jadi teman-teman Bisa pakai Strategi yang tadi Pecah hantrian Jadi dua Yang pertama Yang pertama Entry lagi Ketika Bukalapak ini Turun mendekat 370 Kemudian Entry berikutnya Di sekitar 350 Nah stop lossnya Teman-teman bisa pasang Jika Bukalapak Close di bawah 350 350 So far Menurut saya Menumpukan Cufatnya Cukup kuat Untuk Bukalapak Jadi kalau close Antara itu Teman-teman bisa Consider untuk Exit dari Bukalapak So far Saham ini Menarik Ada ruang Untuk reversal Dan kalau Dia mampu break 410 Maka Bisa saja Bukalapak Akan ke 500 Jadi so far Cukup menarik Kalau menurut saya Bukalapak ini Nah Kemudian berikutnya Ada DRMA DRMA ini Sudah lama Nggak saya bahas Tapi saham ini Belakangan Menarik Belakangan Mulai menarik Menariknya Kenapa Belakangan ini Dia Ini Naik Cukup signifikan Ini Analisnya kita Sebelumnya Yang fail Kita hapus dulu Nah Kemudian Kalau kita lihat Dari sisi fundamental Dari sisi katalis Dari sisi isu sendiri DRMA Akan Membagikan Dividend Kemudian Ada isu juga Kalau Astra Internasional Itu akan Membeli Saham Di DRMA Ini Sendiri Belum valid Belum ada Beritanya Jadi Itu baru Isu Semata Dan Kalau itu Kejadian Menurut saya DRMA Ada Potensi Untuk Melayukan Kenaikan Kalau kita Lihat Dari sisi Teknikal Sendiri DRMA Kembali gagal Gagal Break Resisten Di 650 Sampai 660 Disini Dia Kembali Mentok Resisten Untuk Support Terdekat Dari DRMA Itu ada Di Range 580 Sampai 600 Range Ini Teman-teman Bisa Manfaatkan Sebagai Areal Belik Di DRMA Dan Kalau dia Close Di bawah 580 Teman-teman Bisa Consider Untuk Exit Disini Ada Potensi Dia Double Bottom Ini Bottom Pertama Kemudian Ini Bottom Kedua Dengan Bottom Yang Lebih Dalam Itu Artinya Keluang Kenaikan Lebih Gede Dan Juga Disini Dia Ada Potensi Membuat Handle Maybe Bisa Juga Nanti Ini Jadi Inverted Headed Shoulders So far Menurut saya DRMA Ini Menarik Kalau Teman-teman Perhatikan Juga Dari Seiki Volume Volume Dia Naik Kecang Kemudian Volume Koreks Tipis Tipis Jadi So far Oke Kalau Menurut saya Untuk DRMA Kalau Teman-teman Mau Beli Teman-teman Udah Boleh Cicil Dari Harga Sekarang Sampai 580 Nah Stop Lose Teman-teman Bisa Pasang Kalau DRMA Sampai Breakdown Dari 580 DRMA Mampu Break Dari 665 Potensi Untuk Break ATH Itu Gede Dia Bisa Lewat 720 Maybe 750 800 I don't know Ada Potensi Untuk Kesitu Oke So far Menarik Juga Untuk DRMA But Sakam Ini Baru IPO Tahun Lalu Desember Tahun Lalu Jadi Masih Volatile Teman-teman Itu Untuk DRMA Kemudian Berikutnya Saham-saham Yang Makin Kecil Yaitu Friend Friend Ini Sudah Sering Kali Saya Bahas Juga Friend Menurut Saya Menurut Saya Pribadi Friend Ini Cukup Oke Ada Arah-arah Untuk Reversal Dimana Saham Tengkok Lainnya Sudah Pada Naik Friend Ini Masih Lelet Friend Ini Ada Potensi Membentuk Pattern Imported Hiddy Soldiers Saat Ini Posisinya Sedang Berada Di Support Jadi Teman-teman Kalau Mau Entry Di Friend Bisa Pecah Array Entry Jadi Dua Pertama Di Harga Sekarang Kemudian Array Entry Berikutnya Di 78 Rate 78 Sampai 79 Nah Stop Loss Teman-teman Bisa Pasang Jika Friend Ini Breakdown Dari 78 Nggak Ada Dan 78 Teman-teman Bisa Consider Untuk Cut Dulu Di Friend Friend Ini Menariknya Menariknya Dia Sebelumnya Kan Volumenya Kecil Sebelumnya Dia Turun Volumenya Kecil Kemudian Di Sini Dia Udah Mulai Ada Volume Volume Yang Gede Itu Artinya Udah Mulai Ada Big Money Lagi Yang Melirik Saham Ini Dan Kalau Teman-teman Rajin Baca Laporan Keuangan Terbaru Laporan Terbaru Di Friend Ini Juga Ada Mengalami Perbaikan Walaupun Belum Profit Masih Rugi Tapi Ruginya Itu Udah Mulai Menipis Udah Mulai Ada Perbaikan Dari Sisi Fundamental Perusahaan Dan Disclaimer On Karena Saham Ini Liar High Volatile Sekali Kalau Turun Ya Turun Banget Kalau Naik Juga Bisa Naik Banget Jadi Buat Saham Saham Seperti Ini Money Management Itu Penting Jadi Kalau Teman Teman Mau Entry Jangan Lebih Dari 20% Total Portfolio Kalian Software Friend Menurut Saya Cukup Oke Juga Kemudian Saham Berikutnya Dan Yang Terakhir Ini Super High Volatile Yaitu NRG Grup Bakri Punya Teman Tau Bakri Itu Kalau Main Saham Gila Turun Naik NRG Ini Sering Sekali Saya Bahas Terakhir Kali Saya Bahas Juga Kalau Salah Antara Disini Disini Lupa Saya Pokoknya Baru 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 Ini Baru Beberapa Candle Terakhir Saya Bahas Dan Dia Perdagangan Terakhir Dia Kembali Mencoba Untuk Break 200 Kembali Gagal Kembali Ada Rejection Di Atas But It's Okay It's Okay Dan Buat Teman Teman Yang Udah Beli Disini Atau Maybe Ada Yang Masih Hold Dari Sini Saham Ini Masih Oke Masih Ada Ruang Upside Yang Menurut Saya Cukup Menarik Di NRG Ini Yang Dimana NRG Ini Kan Nggak Ada Pengaruh Yang Sama Sekali Ke Index Nah Dari Sisi Teknik Sendiri Resisten Itu Masih Di 200 Kalau Dia Mampu Break 200 Dan Pertahan Di Atas Itu Maka Ruang Kenaikan Bisa Sampai Ke 2 30 Dan 2 40 Jadi Ruang Upset Di NRG Sini Sementara Masih Menarik Teman Temannya Buat Teman Teman Yang Tertarik Untuk Support Terdekat Ada 185 188 Sampai 185 Jadi Kalau Dia Turun Dulu Kesitu Teman Teman Bisa Buy On Week Disitu Nah Kalau Dia Nggak Turun Dimana Teman Teman Bisa Buy On Record Kalau Dia Bertahan Di Atas 200 Teman Teman Bisa Beli Disitu Nah Karena Buy On Record Maka Money Management Diatur Porsinya Jangan Samakan Dengan Teman Buy On Support Sorry Kalau Saya Pribadi Misalkan Saya Punya Case 10 Juta Kalau Saya Buy On Week Di Support Saya Bisa Sekali Bayi 10 Juta Tapi Kalau Saya Buy On Record Maka Saya Kurang Mampir 5 Juta Atau 7 Jutanya Tergantung Bid Over Kalau Saya Perbadi Jadi Ya Pinter Teman Teman Ngatur Money Management Itu Sangat Penting Banget Kalau Teman Trading Baik Di Saham Forex Ataupun Di Cryptocurrency Itu Money Management Itu Penting Banget Lebih Jauh Lebih Penting Dari Teknik Analisis Sekian Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Suka Bermanfaat Dan Saya Sekalian Mengencakan Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Ngesupport Yang Sudah Ngedukung Channel Ini Sampai Bisa Berjalan Sejauh Ini Teman Teman Terima Kasih Selamat Hari Minggu Selamat sore Sampai